Shalom teman-teman Imago Day, apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat nih ya, yang keadaannya saat ini lagi baik-baik aja, gak lagi sakit ya, lagi sehat, boleh yuk kasih reaction ya, supaya saya tahu nih, kita mau dengan reaction kita, kita puji Tuhan, puji Tuhan saya sehat hari ini ya, yang gak sakit, yang baik-baik aja, kasih reactionnya saya lihat nih ya, teman-teman ya, oke sudah mulai, wah banyak ya, thank you untuk Valen, Emerencia, ada Jonathan, ada Ana Maria, Roswita ya, Shalom, Melanie, Herme, wah ya, mohon maaf nih Mel, kalau aku gak kenal nih ya, yang mana wajahnya gitu ya, lupa, teman-teman yang udah buka kamera juga, terima kasih yang sudah buka kamera, yang belum ditunggu, kalau memang sudah memungkinkan, sebelumnya saya mohon maaf, kalau misalnya wajah di layar teman-teman kurang jelas, karena saya pakai laptop, yang memang kameranya gak terlalu bagus ya, karena handphone saya yang tadi saya pakai untuk zoom, baterainya habis, jadi saya lagi cas dulu, oke, sambil menunggu, teman-teman panitia boleh, saya sudah boleh share screen ya, sudah bisa ya, oke sudah bisa, sebelum saya masuk ke dalam pengantar untuk unit care imago day, sore hari ini, senang banget teman-teman yang hadir, rame, antusias dah di hari Sabtu ini, teman-teman tadi, saya lihat video di awal itu bagus banget ya, gak pasti Tuhan menurut kamu, dia adalah seorang sahabat, nah saat ini, kalau boleh saya tahu, boleh ketik di kolom chat ke everyone, atau di direct message ke saya, boleh, kalau menurut teman-teman Tuhan itu siapa, setelah tahu bahwa dalam hidup ini kadang tidak selalu indah, dalam hidup ini kadang saya terluka, setelah sebelumnya di imago day kita membahas tema tentang luka batin, kok saya terluka ya sudah ikut Tuhan, apakah saat ini teman-teman punya pandangan yang berbeda terhadap Tuhan, ada mungkin yang bisa untuk ketik di kolom chat saya ingin tahu, apakah sahabat, apakah guru, ataukah diktator, ataukah hal-hal yang lain, silahkan ya, kalau gak mau untuk everyone, direct message juga boleh, saya gak sebut namanya ya, Tuhan itu kekuatan, wow luar biasa, bestie forever, ada lagi, menurut teman-teman Tuhan itu siapa, saat ini, yes, adakah yang mungkin menganggap Tuhan itu jahat, karena sudah membuat saya sakit gitu ya, Tuhan gak tahu, sakitnya itu saya di sini, gara-gara kamu Tuhan, aduh, lebay ya gitu ya, Tuhan everything, kekuatan, kemuliaan, segalanya, tempat ngaduk, wah ini jujur nih, saya suka jawabannya Ros Rita ya, tempat ngaduk gitu ya, walaupun keadaan lagi susah, lagi gak mudah, saya ngaduk sama Tuhan, cerita sama Tuhan gitu ya, everything seperti nafas, savior, father, wah positif semua ya, puji Tuhan ya, savior, pribadi yang paling setia, menerima diri apa adanya, apa-apa, saya senang banget teman-teman menganggap Tuhan itu masih positif ya, sekalipun mungkin ada pernah ngalamin hal-hal yang gak mudah, oke, terima kasih yang sudah me-reply, sekarang saya akan mulai masuk ke tema kita pada hari ini yaitu I accept you, dari siapa kata-kata ini, dari diri kita sendiri, dari aku, untuk aku, ya, aku menerima diriku sendiri, nah, kemarin, pada saat saya dapet bocoran, katanya kemarin itu kita membahas mengenai luka batin, lalu setelah kita tahu apa sih luka batin, dampaknya apa, dan seterusnya, what's next, udah cuma gitu doang, saya cuma tahu, oh ternyata nih, saya begini gara-gara papa saya nih, dia nyakitin saya, makanya saya jadi begini orangnya, ini karena mantan saya, jadinya saya begini, salah dia, apakah tujuan mengadain sesi cuma untuk itu, supaya teman-teman tahu dan menyalahkan gitu ya, eh, gara-gara lu nih, gue begini, bukan, teman-teman Ima Godei, ya Shirley, silahkan, thank you, kalau teman-teman Ima Godei siapkan tema itu bukan untuk supaya teman-teman menghakimi, atau bukan malah menyalahkan keadaan kita saat ini itu karena pihak tertentu atau kejadian tertentu, tapi karena ada hal yang perlu untuk kita lakukan selanjutnya. Saya akan memulai dengan satu buah ilustrasi sederhana ya teman-teman ya, ketika Tuhan sudah singkapkan, waktunya kita berikan tanggapan. Teman-teman yang sudah pernah ikut SHDR, Kak, di sesi keempat, ya, ini teaser sedikit ya, yang belum, kalau ada kesempatan seminar hidup dalam roh kudus, atau retret hidup dalam roh kudus dari Ima Godei atau dari paroki lain, nanti teman-teman akan-akan diberikan satu pilihan gitu ya, diberikan satu renungan. Teman-teman, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu, menyingkapan sesuatu, teman-teman mau ngapain? Mau diem aja? Atau mau menanggapi? Sama, ketika teman-teman sudah tahu bahwa ada yang namanya luka batin, dan itu merusak kehidupan manusia, kita mau ngapain? Ya, apapun yang terjadi, ini disclaimer ya, saya nggak tahu kenapa si A mengalami hal yang buruk, kenapa si B diperkosa, kenapa si C mengalami hal-hal yang kelihatannya itu, kok Tuhan kayak jahat ya? Kok Tuhannya kayak nggak sayang? Saya cuma bisa bilang Tuhan itu ketika, ketika sesuatu itu terjadi, itu pertama, belum tentu itu dari Tuhan. Saya merefresh ya, belum tentu sesuatu yang buruk terjadi itu dari Tuhan. Bisa jadi, kejadian itu karena manusia itu sendiri, dengan kehendak bebasnya melukai orang lain. Dengan kehendak bebasnya menyakiti sesamanya, berbuat salah, berbuat dosa. Bukan karena Tuhan mau itu terjadi. Jadi ada pandangan bahwa, aduh, kalau ini kejadian Tuhan menghendaki. No, belum tentu Tuhan menghendaki itu. Kalau kita melihat kisah Ayub, Tuhan memang menghendaki kejadian yang kurang baik terjadi pada Ayub. Tapi nggak selalu seperti itu, teman-teman. Bisa jadi hal buruk terjadi karena manusia itu berbuat buruk dengan kehendak bebasnya sendiri. Jadi nggak ada urusan sama Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kabar baiknya, sekalipun sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup teman-teman, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa menyulap. Dia bisa mengubah. Piring yang hancur. Tanah, bejana, bejana tanah liat. Dari seonggok tanah menjadi satu piring periuk yang sakit. Dari luka kehidupanmu, dia bisa ubah itu menjadi berkat buat kamu atau orang lain. Ini disclaimer sebelum saya melanjutkan. Bahwa saya ingatkan ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita nggak tahu. Apakah itu dari Tuhan, atau itu dari ulang manusia sendiri. Tapi, saya ingin tegaskan, jangan apa-apa salahin Tuhan. Jangan apa-apa selalu bilang, Tuhan izin gue mengalami kesialan. Dan sebagainya. Belum tentu ya. Yang kedua, kalau teman-teman mengalami keburukan, Tuhan kreatif. Dan itu bisa diubah untuk menjadi sesuatu yang memberkati diri kita bersama. Amin. Nah, saya akan mulai. Setelah tahu luka batin, setelah tahu dampaknya, luka batin itu menyakiti kita. Luka batin itu bikin kita jadi minder. Bikin kita jadi kandu pornografi misalnya. Bikin kita jadi suka mabuk-mabukan. Bikin kita apalah, macem-macem gitu. What's next? Saya pakai cerita. Seandainya, teman-teman jawab di kolom chat ya. Apa tanggapan teman-teman ketika ada cerita seperti ini? Ada seorang anak kecil, dia terdampar di pulau terpencil. Wah, kayak pantun ya. Anak kecil terdampar di pulau terpencil. Nggak bermaksud begitu sih. Kayak pantun, tapi bukan ya. Ada anak kecil, dia ada kecelakaan pesawat gitu ya. Tapi dia satu-satunya anak yang bertahan hidup di pulau. Umur 13 tahun lah anggap gitu ya. 15 tahun. Nggak tahu teknik bertahan hidup. Nggak tahu caranya gimana untuk bisa kembali pulang. Nggak tahu caranya baca arah pulau, tujuan di mana dan segala macam. Terpencil di pulau. Dia sendirian. Dia nangis. Dia mengadu. Dia meratap. Gadil. Kenapa terjadi sama saya? Terus dia nangis banting-banting barang, pukul-pukul tanah, segala macam. Dia meringkuk. Sampai akhirnya berjam-jam berlalu. Dan kalau teman-teman di posisi ini, wajar gitu ya. Gue juga bakal kayak gitu deh. Kayaknya gue bakal marah sama Tuhan deh. Tuhan gue udah jadi anak baik ke gereja, pengakuan dosa, ikut PD, segala macam. Tapi gue masih ngalamin kayak gini gitu. Adil, nggak adil, nggak adil gitu. Mungkin kita kan kayak gitu ya. Anggapan teman-teman, ada pilihan sebenarnya. Karena Tuhan ingin mencoba seberapa berani dan kuatnya anak kecil itu. Itu menurut Cinta ya. Thank you Cinta komennya ya. Nggak apa-apa. Teman-teman ada pendapat lain, tanggapan lain silahkan ya. Kalau menurut Cinta ini, karena Tuhan ingin mencoba seberani dan kuatnya anak kecil itu. Oke. Ini, by the way, cuma ilustrasi ya teman-teman, bukan kisah nyata ya. Tapi contoh. Nah, tanggapan teman-teman. Tapi yang saya ingin sampaikan sebenarnya ada dua. Ketika kita dalam keadaan kegelapan, ketika kita dalam keadaan yang tidak mudah, ketika kita sedang stres, terhimpit seperti anak yang terdampar di pulau terpencil ini, kita punya dua pilihan sebenarnya. Yang pertama apa sih? Next slide. Itu adalah denial. Dia tetap tidak menerima keadaannya. Dia tetap berusaha untuk tidak masuk logika dia. Dia terus marah. Dia terus mengutuk. Dia terus menangis. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya tidak ada perubahan. Dia diam. Dan dia tanda kutip sebenarnya menunggu mati, teman-teman. Teman-teman saat ini, apapun, ganti deh kasusnya. Nggak usah anak kecil terdampar. Kamu saat ini lagi diputusin sama pacar. Kamu patah hati saat ini. Lalu kamu menangis, mengaduh, meratap. Kamu nggak terima keadaan kamu. Kamu terus marah sama Tuhan. Kamu marah sama mantan kamu. Kamu denial. Apakah dengan kamu denial ada yang terjadi dengan hidupmu? Apakah ada perubahan? Bisa jawab? Saya yakin teman-teman bisa jawab. Nggak. Nggak ada perubahan apa-apa. Teman-teman mau marah kayak gimana pun, mau kayak anak kecil banting-banting barang, nggak berubah. Mungkin kita tersalurkan emosi kita, tapi setelah itu, what's next? Nggak ada. Karena kita marah aja. Kita denial aja. Meratap terus, nggak ada gunanya. Atau teman-teman mau pilih opsi yang kedua. Teman-teman mau untuk menerima keadaan tersebut. Ketika kita menerima satu keadaan, sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun itu nggak masuk akal. Kenapa terjadi hal buruk dalam hidupku, padahal aku udah berusaha jadi orang baik. Teman-teman akan mengalami yang namanya pengharapan. Ada pertumbuhan. Akan ada bergerak untuk mencari solusi. Anak ini, kalau dia memiliki semangat untuk menerima sesuatu terjadi, atau bahasa yang lain, ikhlas. Legowo, bahasa Jawa. Terjadilah padaku. Apapun yang terjadi, ya sudahlah. Aku syukuri saja. Aku terima saja. Itu dia akan bisa lebih damai hidupnya. Dan saya pun punya pengalaman seperti ini. Saya sedikit cerita, teman-teman. Dahulu, saya stop sharing dulu ya. Dahulu, saya itu sangat-sangat benci pekerjaan saya. Saya merasa kayaknya, aduh, kenapa sih gue dapat pekerjaan ini? Bosnya nggak nge-develop gue, nggak ngarahin gue. Pokoknya dia minta target tinggi, tapi gue nggak dikasih ini itu, nggak dibantuin, segala macam. Gue marah. Terus akhirnya, gue nggak terima tuh keadaan itu. Gue marah aja terus sama bos gue. Akhirnya apa, teman-teman? Nggak ada perubahan apa-apa. Dan malah yang semakin terjadi adalah, saya masuk kantor semakin telat. Saya males-malesan. Saya pulang tepat waktu, datang terlambat. Saya nggak ada hasil dalam pekerjaan saya. Lalu saya juga akhirnya, ditegur sama bos saya. Saya dapat surat teringatan oleh bos saya. Gitu ya. Saya nggak terima keadaan itu. Tapi saat saya dapat surat teguran, saya langsung merasa tertampar. Dru, seolah-olah Tuhan bicara sama saya dalam doa nih ya. Ketika saya doa pribadi, Tuhan seolah menegur saya. Dru, dulu aja waktu lu masih nggak ada pekerjaan, lu doa-doa, di tempat ini. Lu doain ini, kantor ini. Lu mau berharap dapat. Sekarang giliran udah lu dapat, lu kayak begini. Lu malah nggak mensyukuri. Lu nggak jadi berkat di dalamnya. Kayak tadi yang di video juga, yang bro kita, siapa tadi yang namanya, yang cowok ya. Dia coba untuk menyenangkan Tuhan dalam pekerjaan dia sebagai seorang konsultan. Gue nggak kayak gitu. Nggak kayak bro itu. Gue kerjaan itu malah jadi batu sandungan. Kayak dapat tempatan. Ketika lagi doa, ngobrol, lu tuh harusnya bersyukur gitu. Bahwa lu dapat kesempatan untuk bekerja di sana, lu malah mengecewakan orang di sekiling lu. Lu nggak jadi berkat di sana. Nah, itu yang membuat titik balik saya. Dan ketika saya berusaha berubah dari denial menjadi acceptance, saya berusaha menerima, oke, mungkin pekerjaan saya saat ini bukan pekerjaan idaman saya. Kalau bahasanya anak zaman now, nggak gue banget. Nggak passion gue lah. Nggak panggilan gue deh. Nggak apa-apa deh. Tapi saat ini, pekerjaan ini yang membantu gue untuk hidup. Menafkahi gue. Membantu gue untuk bayarin kebutuhan hidup keluarga gue. Karena gue anak sulung dan gue jadi tulang punggung keluarga nih teman-teman. Gitu ya. Dan apa yang diberikan oleh perusahaan ini sangat cukup. Puji Tuhan untuk keluarga, walaupun pandemi. Dan ketika gue mengubah acceptance dalam satu kasus yang sama, lihat perubahannya teman-teman. Ada harapan. Ada semangat yang baru. Gue jadi nggak datang terlambat. Gue berusaha untuk lebih membawa Tuhan dalam hidup di kantor gue. Gue lakukan sesuatu itu pekerjaan untuk menyenangkan Tuhan juga ya. Yang gue kerjaan itu nggak asal-asalan, tapi supaya memang sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan udah kasih gue kerjaan ini, ya gue balikin dengan cara gue bekerja dengan sebaik mungkin. Kebayangnya contoh ini teman-teman ya. Denial dan acceptance. Teman-teman boleh ganti kasusnya. Nggak harus kayak saya di kantor. Nggak harus kayak contoh soal cerita yang tadi anak terdampar. Teman-teman ganti kasusnya. Teman-teman patah hati. Teman-teman benci orang tua. Teman-teman apapun luka batinmu. Kita mungkin marah di tahap kedua. Dan itu boleh. Boleh. Tadi saya suka yang di kolom cat itu. Tapi siapa ya yang ngomongnya? Tempat curhat saya. Tempat ngadu saya. Teman-teman mau ngadu sama Tuhan. Mau ngomel. Tuhan kenapa sih kayak begini? Silahkan. Sebenarnya boleh. Karena Tuhan itu mau kita menganggap dia sahabat sebenarnya. Teman seperjalanan. Kalau teman-teman ada kesulitan, ada masalah, Tuhan mau banget dengerin. Kalau teman-teman mau curhat, mau ngedumel, silahkan. Boleh banget. Tapi kata kuncinya saya share screen lagi ya. Kata kuncinya jangan terus-terusan ngedumel. Nih ya. Meratap terus tidak ada gunanya. Meratap itu boleh, tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di meratap terus, kita denial terus. That's it. Garis finishnya di situ. Setelah meratap, ayo teman-teman. Terima. Belajar mulai ikhlas. Belajar mulai untuk mengubah pengalaman pahit itu, penderitaan itu, untuk sesuatu yang menumbuhkan diri kita. Semoga ilustrasi ini jelas. Jadi ini menjawab pertanyaan, kenapa sih kita harus menerima luka batin kita? Pengalaman pahit hidup kita. Karena teman-teman, kalau misalnya luka batin itu saya ibaratkan seperti teman-teman itu piring, tapi piring itu udah pernah retak karena jatuh. Teman-teman cuma mau fokus jelek karena retaknya aja. Atau teman-teman mau untuk fokus bahwa piring ini sudah diperbaiki. Sudah direkatkan kembali. Tetap bisa menjadi sebuah piring yang indah. Piring yang utuh. Piring yang berguna untuk menaruh makanan di atasnya. Saya mau masukin satu video, tapi saya nggak nemu. Saya lupa nama judul videonya apa. Di Jepang itu, teman-teman. Mereka itu apapun yang rusak. Mereka akan selalu perbaiki. Ada satu video. Saya nggak tahu nama gerakannya apa gitu. Tapi dia, contohnya itu ada piring yang hancur, piring yang retak. Dia akan perbaiki. Bahkan dia perbaiknya itu dia tempel pakai emas. Kenapa ketika ditanya? Kenapa seperti itu? Karena setiap retakan dalam kehidupan itu mewarnai, membuat seorang itu semakin unik. Benda ini semakin unik gitu ya. Setiap retakan itu berbeda. Dan membuat nilainya berbeda-beda juga. Membuat mereka itu semakin berharga. Wah, keren banget. Manusia, walaupun udah retak karena masalah kehidupan, pahitnya kehidupan, luka batin, bisa tetap cantik di mata Tuhan kalau kita mau untuk terima dan ubah itu menjadi sesuatu yang memberkati buat diri kita dan sesama. Amin. Ini ketika saya menyiapkan materi ini, saya pun mendapatkan penguatan juga, teman-teman. Karena saya harus akui. Saya pun manusia yang ada luka batinnya, teman-teman. Dan masih ada luka-luka yang harus saya sembuhkan. Jadi jangan pernah anggap setiap orang yang jadi pewarta, romo bahkannya, susu kebal atau juga sudah 100% menyelesaikan luka-luka kehidupannya. Mungkin ada yang berobat jalan juga. Teman-teman dan saya, kita sama-sama mungkin lagi bersiharah bareng-bareng, lagi berobat jalan. Jadi jangan takut. Tidak masalah. Ada luka, ayo kita terima. Lanjut. Pilihan kita akan menentukan akhir kisahnya. Kalau seandainya dalam contoh yang tadi, si anak yang terdampar di pulau terpencil, dia di Nyal, dia akhirnya mungkin endingnya akan seperti di kolum yang ketiga. Udahlah, mau gimana lagi. Tidak ada harapan untuk aku. Aku tinggal tunggu mati saja. Dan sebagainya. Cinta. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Betul banget. Aduh, cinta. Kamu ini witi sekali ya hari ini. Thank you, loh. Betul banget. Tidak ada manusia yang sempurna. Papa, mama kita tidak sempurna. Om, tante kita tidak sempurna. Guru kita sekolah dulu yang pernah melukai kita. Mungkin waktu dulu kita pernah disetrap, dihukum, dengan kata-kata ataupun dengan fisik. Mereka tidak sempurna. Dan mereka mungkin melukai kita secara tidak sengaja. Karena mereka manusia yang rapuh, teman-teman. Jadi, kita pun tidak sempurna. Kita pun juga harus ada langkah yang namanya mengampuni nanti di akhirnya. Yang akan saya sharingkan. Atau pilihan yang kedua, teman-teman. Ketika kita tidak denial, kita acceptance. Kita akan, misalnya seperti kata-kata di slide terakhir ini, di anak ini bilang, oke, saya terdampar. Ini sudah terjadi. Tapi aku masih hidup saat ini. Aku bersyukur. Aku punya harapan. Mungkin akan ada pertolongan datang. Mungkin ada kapal yang lewat, dan sebagainya. Aku lakukan bagianku. Saat ini aku harus bertahan hidup. Aku akan cari buah, cari makan, dan sebagainya. Oke, teman-teman. Putuskan. Mau denial. Nah, masalahnya seringkali banyak orang muda. Banyak orang tua bahkan gitu ya. Seringkali denial. Berharap, dengan aku melupakan masalah. Dengan aku tidak mau untuk, denial ada macam-macam caranya ya. Ada yang dengan cara terus marah, terus-terusan mengutuk, meratap, menangis, mengasihani diri sendiri. Ada juga cara-cara denial, yang orang itu menenggelamkan. Orang itu mau, udah lupain aja deh, gue sibuk main game aja, gue sibuk nonton Netflix aja, supaya gue lupa. Sama luka batin gue. Padahal, kalau kita melupakan, atau kalau kita marah terus, itu nggak menyelesaikan apa-apa. Melupakan, soal-soal lupa, itu kita pendam. Dan kalau itu dipendam dalam hati, itu nggak hilang. Kita harus sembuhin. Kita harus terima. Kita harus untuk pulihin. Kalau kita marah-marah, terus juga nggak ada gunanya kan. Kita harus terima. Kita harus ikhlas. Kita harus legowo. Baru kita bisa pulihin. Kadang banyak dari orang Katolik, berharap ikut Tuhan, masalah akan hilang dengan sendirinya. Gue sering mau fena deh. Gue misak terus deh. Gue ikut PD terus deh. Gue doa rosario deh. Tuhan angkat masalah ini. Angkat luka batin ini. Tapi kita nggak pernah ada action-nya juga. Kitanya diem aja. Berharap sama Tuhan aja. Nggak bisa, teman-teman. Ada bagian kita untuk melangkah. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dulu saya pernah terjebak di sini. Saya berbilang, Tuhan, saya udah rajin banget di doa. Kok kayaknya luka batin saya sama si Ono masih ada terus. Sampai satu titik dalam doa pribadi, Tuhan itu menegur saya. Teru, ada bagian yang harus kamu kerjain. Nggak bisa aku doang. Karena kalau kamu nggak lakukan itu, kamu nggak akan mengalami pertumbuhan yang seharusnya. Pertumbuhan yang menetap. Contoh sederhana nih. Kalau Tuhan itu selalu baik. Kalau Tuhan itu selalu kabulin apa permohonan kita. Apa harapan kita. Minta berkat dikasih. Minta jodoh dikasih. Minta kerjaan dikasih. Kita bakal jadi anak muda katolik yang tangguh. Anak muda katolik yang cengeng. Kemungkinannya akan jadi anak muda katolik yang cengeng. Apa-apa dimanja. Apa-apa dikasih yang enak. Apa-apa dikasih yang muda. Ya gimana nanti ketika ada badai kehidupan sedikit kencang, kita langsung nangis-nangis, marah-marah sama Tuhan. Nah itu Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita tuh untuk seimbang. Ada kalanya kita dikasih. Ada kalanya kita juga alamin lah namanya ketidakpastian hidup. Dan seterusnya ya. Untuk bertumbuh. Bagian kita untuk melangkah. Kalau gitu apa dong kok Andrew? Ya udah. Teman-teman jangan cuma minta Tuhan angkat beban dalam hati kamu. Teman-teman juga harus dalam pikiran, dalam hati sadar. Doakan untuk ikhlas. Untuk terima. Itu peran kita. Jangan cuma minta Tuhan angkat. Tuhan angkat. Tuhan angkat beban gue. Tapi kita nggak pernah secara sadar juga mengiklaskan. Nggak bisa kayak gitu. Butuh kerja sama. Ini saya tambahin sedikit. Sesuatu yang tersembunyi tidak bisa ditemukan obatnya. Dokter nggak bisa kasih solusi. Kalau kita nggak kasih tahu sakitnya apa, gejalannya apa. Dan Tuhan itu pun nggak akan bisa membantu kita untuk sembuh. Lalu kita memendam luka batin kita. Lalu kita terus sembunyikan dia dalam kegelapan. Maka dari itu, luka-luka pahit kita harus dibawa dalam terang untuk dipulihkan. Oke? Ada yang pernah cerita sama saya. Andrew, kenapa sih harus ada kejadian pahit ini? Atau kenapa sih keadaan saya sudah baik tapi tiba-tiba begini gitu. Nggak baik. Kenapa sih Tuhan nggak bisa jaga keadaan hidup saya tetap baik? Kenapa saya luka batin ini? Teman-teman, seperti di awal tadi ya, saya sudah disclaimer. Ingat kisah Ayub dan orang kudus lainnya. Kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu kalau Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak masuk akal kita itu terjadi. Kita nggak tahu. Karena Ayub mengalami. Orang-orang kudus, santo-santa mengalami. Kita nggak mengerti. Tetapi yang bisa kita imani adalah Tuhan selalu bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Pertanyaan ya, teman-teman mau nempel sama dia jalan bareng atau nggak? Dianya ada, dianya standby, dianya setia, kita mau nggak nyamperin dalam setiap musim hidup kita. Yang kedua, kalau keadaannya udah baik, kenapa sih nggak bisa tetap baik? Bisa nggak sih Tuhan nggak ngerubah-rubah keadaan yang udah baik? Begitu loh. Jawabannya, teman-teman, tanpa diminta, dunia ini akan selalu berubah. Makhluk hidup kodratnya adalah bertumbuh, berubah. Secara fisik paling kelihatannya. Dan itu udah nggak bisa diubah. Satu yang pas di dalam hidup ini adalah perubahan. Kalau teman-teman nggak bisa beradaptasi, teman-teman nggak bisa mau untuk menerima. Kembali lagi tema kita menerima nih. Menerima kenyataan ini, kita akan marah. Kita akan, tubuh kita bertumbuh dewasa. Umur mungkin bisa 30 tahun. Tapi internal kita, kita marah. Seperti seorang anak kecil yang terus marah sama kita. Kenapa sih seperti ini? Oke, jadi ini tamparan keras. Karena saya juga baru mengalami ini, teman-teman. Saya baru usia 30 tahun. Belum lama ini, di bulan Juni. Baru ulang tahun. Dan itu saya, ada hal-hal yang saya tidak mau terima awalnya. Tetapi saya coba untuk terima. Bahwa hidup sebagai orang dewasa, saya harus cari uang. Untuk bertahan hidup. Hidup sebagai orang dewasa, kalau mau menikah, kamu harus jadi seorang pria yang siap. Kamu harus siap menanggung keluarga. Kamu harus siap untuk melindungi keluarga kecil kamu. Caranya bagaimana, salah satunya mempersiapkan keuangan kamu, menjaga karir kamu, dan bisnis kamu, dan sebagainya. Macam-macam. Itu dulu hal-hal yang masih saya tidak bisa untuk accept. Tapi di usia saya saat ini, saya mulai belajar bahwa saya perlu untuk menerima hal-hal seperti itu. Perubahan-perubahan seperti itu dalam hidup saya. Allah mengendaki manusia itu tidak bertumbuh, cuma fisik, tetapi juga karakternya, internalnya. Menjadi orang dewasa itu tidak enak. Prosesnya memang tidak mudah ya, cinta ya, benar. Proses yang namanya berubah itu tidak enak. Yang namanya berubah itu sakit. Mungkin kalau badan kita tumbuh dengan alami gitu ya, kelihatannya kayak tidak sakit gitu ya. Tapi sebenarnya, apa namanya, secara karakter kita lagi, itu juga salah satu, apa ya. Palinggama itu karakter untuk diukur. Karakter kita itu berubah itu tidak enak. Sakit. Semakin dewasa, itu kita digesek untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Menjadi semakin seperti Kristus. Itu tidak mudah memang. Ya, tapi itu proses dan itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Sempurna. Tuhan mau kita itu selama hidup, entah. Nggak tahu Andrew hidup sampai umur berapa. Tuhan mau kasih umur Andrewnya berapa nih? 40? 50? 55? 60? Kita nggak tahu. Andrew ini ziarah di bumi ini berapa lama. Berapa tahun dikasih sama Tuhan untuk hidup. Tapi selama Andrew hidup, ini PR Andrew. Ini goal Andrew. Menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Prioritas nomor satu kita dalam hidup adalah untuk Tuhan. Teman-teman, hidup sementara. Rabu-abu. Kemarin pada saat Prapasa kita diingatkan. Kita ini hanyalah debu. Dan akan kembali menjadi debu. Suatu saat kita akan meninggal. Kapan kita nggak tahu. Tinggal tunggu waktunya Tuhan aja. Udah belum kita mengarah ke sini. Udah belum kita sempurna seperti Bapamu. Di surga adalah sempurna. Dan untuk bisa sempurna, selain kita berdoa, baca firman, dan lain sebagainya, yang kita udah tahu, luka batin harus disembuhkan. Karena luka batin menghalangi kita untuk bisa menjadi sempurna. Teman-teman, saya baca buku ini. Luka batin. Dibebaskan dari luka batin. Saya melihat ada dampak luka batin. Dan mungkin ini sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Bentar, saya buka dulu contekan saya. Halaman 40. Dampak luka batin itu ada macem-macem. Saya bukan halaman ini. Saya lupa di halaman berapa. Saya lupa selipin. Tapi intinya ada yang sampai orang itu tuh emah, sakit kepala, kanker, jantung. Itu kalau luka batin itu udah parah banget. Dendamnya, dalam hidupnya udah begitu. Nah, itu kan sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri dengan memendam dan menggenggam luka itu. Dan teman-teman nggak mau itu sebenarnya. Tuhan mau kita hidup damai. Tuhan mau hidup kita itu, kalau nggak perlu mengalami sakit, dia mau. Tapi sayangnya kita kadang terbelenggu sama luka itu. Dan kita malah nggak bahagia. Udah doa, tapi kayaknya sakit aja rasanya. Nah ini, luka batin itu perlu diangani ya. Maaf teman-teman, saya nggak nemu di halaman berapa ya. Hilang pembatasnya. Selanjut dulu deh. Terus, teman-teman, apa sih yang perlu kita accept nih? Ada dua hal besar ya. Diri sendiri dan situasi atau keadaan. Saya ada kasih note. Tidak semua hal harus kita accept. Tidak semua hal harus kita terima. Kalau misalnya ada hal-hal yang pastinya itu dosa. Hal-hal yang menjatuhkan kita. Yang membuat kita terluka. Itu otomatis dosa. Kalau ada hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu udah pasti kita harus tolak. Jangan kita terima. Tindakan, pikiran, atau apapun yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Pasti jangan di-accept. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan. Artinya, kalau kita meninggal, tempat kita bukan menjauh dari surga. Betul? Makin kita menjauh dari Tuhan nih. Ya otomatis tempat kita bukan di surga. Pilihannya tinggal satu lagi kan? Jadi yang kita accept otomatis adalah hal-hal yang mendekatkan diri kita pada Tuhan. Dan salah satunya yang paling praktikal yang teman-teman bisa lakukan adalah diri sendiri dan keadaan. Contoh. Orang tua kita mungkin nggak suka. Kok kamu lahirnya cewek sih? Padahal papa, mama pengennya kamu anak cowok. Kok kamu lahirnya cowok sih? Padahal papa pengennya anak cewek. Dan sebagainya. Ini hal-hal yang nggak bisa. Yang udah terjadi ya terjadi. Dan nggak bisa diapa-apain. Teman-teman, terima. Bahwa papa, mama kita memang nggak pengen kita gendernya ini. Katakanlah demikian ya. Kasus luka batinnya. Tapi kembali lagi. Jangan denial terus-menerus. Acceptance. Kita ubah ke acceptance. Oke, saya memang nggak diharapkan gendernya ini misalnya. Atau karakter saya nggak sesuai harapan orang tua saya. Muka saya nggak sesuai dengan harapan orang tua saya. Saya nggak cantik. Saya nggak ganteng. Atau apapun itu. Oke? Ubah itu menjadi acceptance. Tapi Tuhan, terima kasih karena aku boleh untuk hidup. Contohnya misalnya seperti itu. Ini lebih gampang sebenarnya kalau teman-teman pernah ikut tret-tret luka batin sebenarnya. Kemudian luka batin. Itu teman-teman akan lebih dapat panduan yang lebih gamblang lah ya. Itu untuk diri sendiri. Untuk situasi. Kepahitan hidup apapun yang teman-teman alamin, yaudah terima aja. Ya, diputuskan sama pacar, ditusuk sama teman, ditusuk dari belakang sama teman baik sendiri, ditipu sama rekan bisnis, dibenci sama saudara, nggak pernah didengar oleh orang tua, atau apapun itu. Kepahitan hidup, kita coba terima. Kok Andrew nggak masuk akal? Gue udah terluka kok disuruh terima sih? Gimana gitu kan? Gimana caranya untuk saya menerima keadaan sekalipun saat ini saya udah terluka nih? Teman-teman, saya ada banyak ayat. Kita akan buka. Boleh mungkin ada sukarelawan. Tolong sambil saya menjelaskan poin yang di atas. Teman-teman, sukarelawan boleh untuk baca. Buka ayat itu ya, yang ada di bawah. Saya mau pilih aja deh. Biar ini. Eme, Emerensia boleh bantu di Ibrani 11. Yang pertama. Nanti pas aku udah selesai, nanti aku pilih Emery. Dipanggilan apa sih? Eme ya? Sorry. Oke, Emerensia ya. Yang pertama, untuk Timoti apa bisa bantu saya, bro? Bro, Timoti bisa diri. Apa bisa, HP-nya? Oh, siap. 1 Yohanes 4, ayat 8. Untuk kakak Mia, boleh di Matthew 7, ayat 9-11. Patricia Fernandez, Jeremia 29, ayat 11. Dan yang terakhir, Valentina Aprilia di Ibrani 13, ayat 8. Kenapa saya pilih nama-nama itu? Karena itu yang muncul di galeri saya. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak disebut, bukannya apa-apa ya. Ini untuk mempermudah aja. Karena kayaknya kalau saya nggak salah, waktu saya ini berapa lama lagi ya? Nia ya. Kayaknya tinggal 10 menit ya, kalau saya nggak salah ya. Oke. Saya shop share dulu, karena ada yang hitam-hitam itu. Nah, oke. Teman-teman, gimana cara menerima keadaan sekalipun saat ini kita sudah terluka? Kan ada kepahiran hidup. Teman-teman, pasti teman-teman masih punya iman. Saya yakin banget. Kalau teman-teman nggak punya iman, kayaknya nggak mungkin deh hadir ke sini, siang hari ini, sore hari ini di Imago Day. Jadi, teman-teman yang hadir ke sini, masih ada sedikit mungkin gitu ya, walaupun ada kekecewaan hidup, ada masih punya sama Tuhan. Tuhan pernah bilang kan, sebesar biji sesawi saja kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung. Ya. Iman, teman-teman. Kata kunci itu. Percaya bahwa Yesus cinta sama kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, walaupun kita saat ini jatuh dalam dosa, karena kita luka batin, kita berdosa misalnya. Kita cari hiburan nggak sehat. Kita berbuat jahat. Walaupun saat ini kita orangnya karakternya busuk banget, Tuhan cinta sama kita. Nggak peduli kamu pernah berbuat apa, dia sayang sama kita. Contohnya apa? Buktinya apa, Drew? Kalau memang Tuhan sayang sama kita. Tahu dong, pasti kisah anak-anak bungsu, anak yang minta warisan, padahal papanya belum mati, anak yang pakai warisannya untuk foya-foya, tapi pas udah habis uangnya nyesel, balik-balik ngemis-ngemis minta dikasihani. Tapi apa reaksi Bapak? Bapak tetap buka tangannya, Bapak tetap terima, Bapak bahkan mengasih dia cincin, sepatu, dan pakaian kembali, diangkat menjadi anaknya. Itu Tuhan kita. Sekalipun, jadi kalau di-actual kan saat ini kayak gini, sekalipun Andrew saat ini jatuh ke dalam dosa seksual, misalnya, karena dulu pernah dilecehkan secara seksual. Contoh ya, ini contoh ya. Karena dulu pernah dilecehkan secara seksual, Andrew jadi terikat, jadi suka sama seks gitu ya. Nah itu, Tuhan tetap si cinta sama Andrew. Tuhan tetap sayang sama Andrew. Tuhan nggak benci sama si Andrew. Oke, jadi Andrew, karena Tuhan sudah terima kamu, Tuhan sudah sayang kamu, apa andanya? Yuk, bro, terima diri kamu. Jangan kamu hakimi diri kamu, kamu jelek. Kamu nggak pantas disayang Tuhan. Kamu nggak pantas disayang sesama kamu. Buang pikiran itu, teman-teman. Karena Tuhan memandang kita berharga, yuk kita pandang diri kita berharga. Yuk, ampuni diri kita. Ampuni kelemahan dan kerapuan diri kita. Ya, ini ajakan dari saya sebagai penutup. Thank you, Johan. Sebagai akhir dari materi yang saya bawakan ya. Jadi, ayo kita terima. Syukuri bahwa kita disertai oleh Tuhan apapun musim hidupnya. Saya bacakan Roma 5, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita, berarti kita masih berdosa. Teman-teman, walaupun bangsa Israel berdosa, nggak percaya dia Allah, dia tetap mau pikul salib dan wafat. Dan hal yang sama masih berlaku untuk kita di tahun 2022 ini. Dia mati untuk kita. Karena dia sayang sama kita. Yuk, kita jangan keras sama diri kita. Kita juga harus sayangi diri kita. Aksep luka batin kita. Silahkan, boleh dari Emerensia, Ibrani 11, ayat 1b, dibacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes, thank you. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, iman itu memang kadang-kadang nggak masuk logika. Iman itu kadang-kadang bikin kita nggak bisa minta buktinya dulu, lihat dulu, kayak Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka Yesus, kadang iman seperti itu. Atau Petrus. Berjalan di atas air. Kadang iman itu adalah hal-hal yang tidak masuk patah. Tetapi, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Teman-teman, percaya deh bahwa diri kita itu disayang sama Tuhan, diri kita itu berharga. Walaupun mungkin kita mengalami kepahitan, that's the truth. Tuhan sayang sama Tuhan. Nggak berubah. Tuhan nggak berubah. Jadi walaupun ada kepahitan, kalau ada marah sama Tuhan, ingat kembali, sebenarnya Tuhan ingin yang baik buat kita. Tuhan sayang sama kita. Jadi, ayo kita set. Kita jangan marah sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Lanjut, yang kedua tadi, Yohannes, bro, mohon ya kalau nggak salah ya. Pilih. Ah ya, siap. Siap, bro. Tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sudah jelas, Allah adalah kasih. Jadi, orang-orang yang melakukan kasih, itu mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Ini udah tegas. Tuhan itu adalah kasih. Selanjutnya, Matthew 7. Ini kalau kami ya, silakan. Matthew 7, ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta loti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman, ia akan berikan ya, kepada kita apa yang kita minta. Tapi yang kita minta di sini bukan minta berkat, bukan minta uang, minta pacar. Bukan karena dulu dilukain, gua diputusin sama mantan, gua minta pacar baru. Mintanya bukan itu. Mintanya pulihkan luka atas mantan pacar. Pulihkan Tuhan. Aku mohon belas kasih-Mu. Aku mohon berkat-Mu. Pulihkan hatiku yang hancur ini, yang terluka. Supaya aku bisa sembuh. Supaya luka batinku ini tidak mengganggu aku. Luka batin aku tidak menjadi penyakit fisik. Luka batin aku tidak membuat aku menjadi orang yang dingin, yang skeptis, dan lain sebagainya. Tuhan, masa sih apa, manusia, ayah bisa kasih yang baik buat anak, diminta roti, dikasih kuler gitu ya. Bapak di surga nggak mungkin kayak gitu. Sayang sama kita. Jadi teman-teman yang hatinya sesek saat ini, yang ada kekecewaan di masalah luka batin, minta sama Tuhan dipulihin. Oke? Selanjutnya, Yeremia 29, itu tadi Valen bukan ya? Aku lupa. Pak Petris, Pak. Eh, Petris, Pak. Petris, Kak. Bapak. Oke, nggak apa-apa. Petris, Pak. Yeremia 29, ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. si teman-teman Tuhan itu pengen yang baik buat kita. Pengen sesuatu yang membawa damai, suka cita. Tapi teman-teman, kenyataannya, ada satu ayat lagi sebenarnya untuk menyadarkan kita di 1 Yohanes 9, ayat 19, kalau nggak salah. Kita tahu bahwa dunia berada dalam puasa. Si jahat, iblis, dan antek-anteknya, para malaikat-malaikat jatuh, malaikat-malaikat bandel, itu mencoba mencerai beraikan manusia dengan banyak hal. Dengan dosa, dengan ketidakdamaian, dengan standar-standar dunia. Kalau kata orang cantik, itu harus begini. Kata orang kawal itu beran, itu harus begini. Padahal tanpa embel-embel itu pun Tuhan udah sayang sama Tuhan. Karena itu kodrat kita. Cipaan yang paling sempurna. Tanpa kamu harus ganteng, tanpa kamu harus kaya, tanpa kamu harus jadi keturunan etnis tertentu, Tuhan nggak peduli itu semua. yang bikin beda-beda dunia. Tuhan punya rencana yang baik, tapi dikacaukan oleh dunia. Dikacaukan oleh manusia dengan kendak bebasnya melakukan dosa. Itu dia keadaan kita saat ini. Dan yang terakhir, silahkan, Valen. Ibrani 13, ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang tertulis di kitab suci kalau Tuhan menjanjikan sesuatu. Sama. Sampai selama-lamanya berlaku untuk orang beriman. Tinggal teman-teman, mau nggak pagi janji Tuhan? Yang paling gampang itu adalah di Matthew 7, ayat 11 tadi. Minta pemulihan. Mau nggak minta sama Tuhan? Mulai dari hari ini. Oke? Sedikit lagi. Dengan menerima apa adanya keadaan kita, acceptance, kita bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu mohon pemulihan dari Tuhan. Teman-teman, kalau kita nggak pernah terima luka batin, kita selalu menganggap luka batin itu nggak ada. Kita orang sehat, kita orang sembuh. Apa yang bisa di Tuhan lakukan untuk sembuhin? Tuhan itu nggak pernah melakukan sesuatu tanpa apa ya istilahnya ya? Kalau itu sesuatu yang baik, Tuhan itu biasanya nggak akan butuh kerja sama kita biasanya. Kalau kitanya nggak izinkan dia bekerja, ya apa yang bisa Tuhan lakukan itu? Tuhan cuma bisa sentil-sentil, kasih reminder, lu tuh ada luka loh. Eh, kebuka weh mata lu weh. Lu ada luka nih. Gue ketemuin lu sama orang nih. Orang ngobrol sama lu. Lu kesentil kan? Pas cerita soal keluarga misalnya. Gue lagi nyentil, lu. Lu nggak pernah denger-dengar. Sebel, gue gemes. Tuhan islah kayak gitu ngomong ya. Nah itu. Jadi, ketika kita udah tahu luka batin kita, jadi aku summary ya, dari PT yang sebelumnya. Udah tahu luka batinnya, kita terima luka batinnya, bukan dipendem, bukan diabaikan, bukannya terus bersungut-sungut, bukannya didinai, kita terima, kita baru bisa minta pemulihan dari Tuhan. Kebayangnya alurnya ya, tahu saya punya luka di mana, terima luka saya di mana, minta pemulihan sama Tuhan. Itu cara teman-teman, sepulang dari sini, bisa untuk sembuhin luka batinnya. Tanpa mengampuni, teman-teman, kita, ini spesial ya, saya ngomongin pengampunan, ini penting. Luka batin itu pasti bicara soal kecewaan. Yang namanya luka batin itu pasti bicara soal pengalaman yang traumatik. Pengalaman yang bikin kita menjadi diri kita, apa namanya, melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya kita nggak inginkan. contoh, saya pernah kenal ada seorang anak, anak cewek. Dia punya latar belakang, papa, mamanya nggak harmonis. Bahkan papanya pernah ketahuan selingkuh. Dan akhirnya, dia begitu traumatik, dia begitu luka, dia menjadi seorang anak yang pemalu. Dia merasa, nggak ada cowok yang mau sama dia. Dan akhirnya, cara dia untuk bisa seolah-olah membuat cowok itu mau sama dia, adalah dia pakai baju yang terbuka. Salah satunya. Dia perhatikan penampilannya yang menurut standar dunia cantik, seksi seperti apa. Dia, menurut dia itu bisa membuat orang suka sama dia. Lalu dia, apa namanya, lakukan hal-hal yang menurut orang banyak sebenarnya nggak baik, tapi dilakukan demi biar orang suka sama dia. Ini contoh luka batin. Tapi, ketika orang ini mau mengampuni, dia mau untuk bawa lukanya kepada Tuhan. Dia terima, Tuhan, saya tahu apa sama saya yang saya suka, yang ideal. Tapi, saya mau Tuhan untuk tidak terbelenggu lagi sama luka saya. Tuhan, aku tahu engkau sayang sama saya. Engkau tahu, engkau tahu, aku butuh engkau. Tolong, pulihkan saya. Misalnya doanya seperti itu. Dan pelan-pelan, dia terus lakukan, dia mulai bisa menerima keadaannya. Dan pelan-pelan, dia nggak mencari. Dia rasanya tidak haus lagi perhatian dari cowok-cowok. Jadi, ini luka batin. Efek salah satunya seperti itu. Ada lagi contoh di buku yang saya baca tadi itu ya. Dibebaskan dari luka batin. Itu, ada satu contoh, mengenaskan. Satu orang wanita, setiap kali dia sore-sore, terus kalau sorenya itu hujan, dia itu nggak bisa kerja. Dia itu nggak bisa produktif. Dia nggak bisa mikir. Kenapa? Dia nggak tahu. Kenapa ya? Setiap sore, kalau hujan, grimis, saya rasanya takut. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu, romo pendampingnya waktu itu ngomong. Katanya, kamu pernah ada kejadian apa nggak di masa lalu? Yang bikin kamu seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, dia menggali ke dalam dirinya. Dia menemukan. Bahwa dulu ada pengalaman traumatik. Pada sore hari, grimis, ada perampok masuk ke rumahnya. Dan di situ, perampok itu memperkosa dia. Dan itu membuat dia setiap kali sore dan grimis, itu membuat dia malu. Membuat dia rasa tidak berharga, dan sebagainya. Ketika orang ini diajak oleh Romo untuk ayo ingat kembali, sebentar aja peristiwa itu, pasti dia mulai menangis. Dia dong, mengingat sesuatu yang buruk, siapa yang membayangkan orang itu tersenyum. Pasti dia marah. Mukanya berkrenyit. Pas doa, sakit kepala, pusing. Karena dia malu. Mengingat pengalaman yang buruk. Lalu dia menangis. Dia tersontak-tentak. Tapi, ketika dia sedang mengingat, Romo mengarahkan. Sekarang, bahwa Tuhan, panggil Tuhan saat ini, di ruang ini hadir. Bayangkan Tuhan saat ini, hadir, dan ada di dalam peristiwa itu. Bahwa Tuhan itu, ngomong apa sama kamu. Tuhan itu, nggak mau hal terjadi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, intinya, dia mengingat, di balik peristiwa yang sedih itu, peristiwa yang buruk itu, Tuhan itu sebenarnya, kita pengen yang baik buat dia. Dan itu bukan hal, yang dia rencanakan. Bukan hal, yang mau dia berikan untuk anak. Anaknya yang dikasih. Oke. Nah, itu adalah salah satu, cara. Jadi, dari cara, setelah kita menerima, mohon pemulihan, salah satu cara untuk pemulihan adalah, bukan cuma minta Tuhan pulihkan, kita harus mengampuni peristiwa tersebut. Kita harus ikhlaskan peristiwa tersebut. Kalau belum sampai kita bisa terima, kita masih marah nih, kalau keingat, keingat orang itu, keingat peristiwa itu, keingat kejadian yang mirip hal itu, kita masih marah. Nah, ini kita tandanya, belum sungguh-sungguh, menerima dan mengampuni. Mau tahu kita udah sembuh dari luka batin itu kayak gimana, kita tidak akan se-reaktif seperti dulu, kalau ketemu sama orang itu, yang menyakiti kita, atau ketika kita misalnya, menemukan peristiwa yang kurang lebih mirip sama luka tersebut. Tentu, kalau tandanya Andrew udah sembuh, dari mantan pacar yang ngelukain, kalau dulu mungkin kalau ketemu buang muka. Karena dulu udah sayang gitu ya, tapi tiba-tiba nggak lanjut, karena misalnya dia pergi sama orang lain gitu ya, ada pasangan yang lain misalnya. Ini contoh, bukan dikisah nyata ya. Contoh. Ketemu buang muka, nggak mau ngobrol, bahkan menghindar gitu. Tapi ketika Andrew itu udah sembuh, ketika pasangan suatu ketika di mal misalnya, sama mantan, udah bisa nyapa, udah bisa. Itu udah ciri-ciri pendewasaan. Masih ada nyesnya sih, masih. Ini udah nggak bikin kita reaktif seperti dulu. Dan cara untuk bisa untuk tahap itu, ketahap itu adalah kita ngampunin. Kisah nyata juga nggak apa-apa. Nggak kok, Patrice, ngegodain nih ah. Bisa aja. Oke, jadi kita harus ngampunin. Tahap kedua setelah menerima, harus ngampunin. Oke, mengampuni itu bukan untuk orang yang melukai kita, tapi untuk diri kita. Saya punya contoh yang bagus banget soal pengampunan. Ada seorang guru TK, guru TK ini ngajarin, ini dari buku ini juga, lucu contohnya. Guru TK ini punya anak-anak dong, anak-anak murid. Lalu guru TK itu bilang, eh, kamu masing-masing beli kentang ya, pulang dari sekolah. Buat apa, Bu? Setiap kali kamu beli kentangnya itu, berapa banyak, Bu? Kamu beli sebanyak orang yang kamu sebel. Kamu beli sebanyak orang yang kamu benci. Oh, oke. Terus mereka mulai mikir, mereka pulang, mereka beli kentang. Besoknya, ada yang bawa satu, ada yang bawa tiga, ada yang bawa lima. Terus, ditanya dong, Bu, diapain nih kentangnya, udah beli. Kamu tulis nama orang yang kamu benci di kentangnya. Udah, tulis. Terus, gimana, Bu? Kemanapun kamu pergi, mulai dari hari ini, sampai satu minggu ke depan, kamu harus bawa kantong isi kentang. Berat, Bu! yang bawa kantongnya pasti begitu kan, anak-anak tekam pasti gitu kan. Ibunya bilang, iya gak apa-apa, bawa aja ya kentangnya ya. Nah, terus dia bawalah, mau jajan ke kantin bawa kantong, pulang ke rumah bawa kantong, pergi kemana bawa kantong, gitu ya, dan satu minggu pada mengeluh anak-anaknya. Capek, Bu, terus udah mulai busuk kentangnya, Bu, dan segala macem. Terus, ibunya bilang, kalau kamu gak mau mengampuni, itu yang terjadi dalam kamu. semakin banyak luka yang tidak mau kita sembuhkan, yang tidak mau kita ampuni, itu yang akan menjadi isi dalam hati kamu. Teman-teman, mau seperti itu? Putuskan ya. Saya gak tahu, saya gak, saya gak tahu teman-teman punya kekitan apa. Mungkin ada yang pengalamannya sangat-sangat menyakitkan dan saya gak bisa mengerti. Tapi teman-teman, Tuhan di kitab suci pun sudah meminta gitu ya, untuk mengampuni. Itu adalah syarat untuk penyembuhan gitu, untuk diri kita sendiri. Tinggal kitanya mau apa enggak. Itu sih. Tuhan gak bisa paksa. Tapi Tuhan udah kasih tahu banyak cara di kitab suci dan lain-lain hal lainnya gitu ya. Tinggal kita yang mau apa enggak. Saya berharap teman-teman enggak seperti anak-anak TK yang punya banyak kentang dan membiarkan kentang itu membusuk. Ayo, pulihkan luka-luka kehidupanmu dan jadilah pribadi yang bertumbuh. Bukan untuk ngampun itu, bukan untuk orang itu, tapi untuk jika ingin punya hubungan yang sejati dengan Tuhan tanpa hambatan, sembuhkanlah luka batinmu. Jadilah transparan. Jadilah teman curhat Tuhan. Jujur di hadapan dia. Kamu lagi berhubungan dia, cari. Jadi cari Tuhan itu bukan pada saat kita cuma butuh berkat, butuh pekerjaan, butuh pacar, tapi dalam kerapuhanmu, kejatuhanmu, kedosaanmu, dalam luka batinmu, dalam kegelapanmu, cari dia. Transparan, jujur di hadapan Tuhan, dia senang. Walaupun mungkin kamu nggak bisa pewe, karena lagi sakit hati. Mungkin kamu lagi nggak bisa rosario, karena kamu lagi dendam, lagi marah. Tapi Tuhan tetap senang ketika kita hadir dengan setiap apa dari diri kita di hadapan dia. Berarti kita cari dia dalam musim suka-duka kehidupan, tetap cari dia, dia senang. to-do list teman-teman setelah dari sini, sebelum masuk ke kelompok sharing, teman-teman, saya berharap coba deh sampai dengan unit care selanjutnya. Teman-teman, kalau keinget satu pengalaman luka batin yang menyakitkan sampai hari ini, setiap malam luka batin itu bawa kepada Tuhan, beriman, berdoa, mohon Tuhan mempulihkan. Lalu nanti sharingkan di teman-teman kombasnya di bulan depan. Kalau kombas sebulan sekali ya, saya nggak tahu, pokoknya dari sekarang sampai kombas berikutnya, ini kalau bisa ada lakukan ini teman-teman. Lalu cerita, apa sih yang kamu rasakan ketika mendoakan itu? Apakah sakit kepala, ataukah menangis, ataukah pusing, atau biasa saja, atau apa, ceritain saja. Kalau saya, saya pusing, saya sakit kepala. Karena ada luka batin yang begitu sangat menusuk saya, saya merah banget, dan itu ketika saya ingat itu bikin saya pusing. Tapi saya tetap doai nama Tuhan, dan saya minta kekuatan, dan saya yakin Tuhan pelan-pelan pulihkan. Oke, itu aja dari saya. Kesimpulannya, teman-teman, Tuhan mau kita belajar untuk accept luka batin kita supaya kita bertumbuh. Tuhan mau untuk mengubah piring yang retak itu menjadi sesuatu yang indah buat hidupmu dan hidup orang lain. Andrew yang dulunya seorang mantan pecandu seks, misalnya, ketika dia sudah menerima masa lalunya, dipulihkan dari Tuhan, dia menjadi seorang yang bisa mewartakan untuk orang-orang yang khususnya masih terikat dalam dosa seksual. Itu maksud saya. Ketika teman-teman bisa mengubah luka batinnya menjadi sesuatu yang baik, Tuhan bisa pakai itu nanti. Suatu saat nanti. Jangan kaget ketemu gebetan, ketemu teman yang dulu misalnya, eh, gue pernah patah hati nih. Gue patah hati nih sekarang. Gue bingung. Gue mau bunuh diri aja. Teman-teman udah pernah patah hati. Teman-teman sudah pernah bawa luka itu pada Tuhan. Sudah diterima. Teman-teman bisa selamatkan jiwa dia, loh. Teman-teman bisa tolong dia, loh. As simple as sharing. Judas Iskariot, dia orangnya tertutup. Seandainya dia terbuka, dia cerita sama Matius, misalnya, sama Lukas, eh, gue punya kelemahan di sini nih. Gue punya dosa ketamakan, misalnya. Dan sebagainya. Ketika Judas mau untuk jatuh dalam dosa, teman-teman bisa ingat. Itu juga keuntungannya teman-teman punya teman sharing di Kombas. Ceritain untuk sharing, pertanyaan sharingnya adalah teman-teman ceritakan satu luka batin yang paling melukai saat ini ya. Yang teringat satu luka batin yang paling mengganggu, menurut kamu, mengganggu hidup kamu. Bikin kamu jadi gampang marah. Bikin kamu jadi minder atau apapun itu. Ceritakan itu dalam kelompok sharing satu luka batin itu dan apa langkah kamu setelah ini untuk berusaha menerima luka itu. Sharingnya itu. Satu luka dan langkah konkret apa yang akan kamu lakukan untuk menerima luka tersebut. cukup jelas dari sini. selamat menikmati. COVID-19